Halo semuanya balik lagi bareng si Pancing Gaming disini di video kali ini aku bakal cobain Daken digabung dengan strong guy jadi ini adalah deck semi-semi ya ada destroy nya ada on reveal nya ada ongoing nya jadi pergabungan gitu dan ini bukan secara kontrol jadi kita nggak membawa Sanji nggak bawain santris tapi memaksimalkan dari Daken dan strong guy itu makanya gitu ya sehingga nanti Daken bisa double power dan si strong guy ini bisa plus 6 power ya jadi strongnya jadi 10 gitu dan si Sera ini kenapa pakai Sera karena biar tangan kita nantinya bakal berkurang satu kos dan tentunya kartu-kartu kita bakal jadi murah karena kartu-kartu yang kita pakai pakai adalah kartu-kartu kos kecil jadi paling besar itu paling cuma Sera dan itu satu doang dan stroganya juga 4 kos cuma satu doang gitu jadi di tiga kos aja dan kita masih bisa bisa memainkan killmonger dan murah masasar mungkin nanti di terakhir ataupun kartu-kartu lainnya gitu nah untuk ada kali ini itu carrynya itu bisa Daken ataupun strong guy ataupun kita bisa memainkan Kobo Angela dan Nukity pride ataupun dengan bisa penali tergantung dari draw kalian kalian nge-draw apa dulu gitu jadi nanti kalian bakal keluarin gitu nah disini untuk diskarnya sendiri ada blade sama colon wing jadi dan colon wing ini bisa untuk menghilangkan semua kartu di tangan sehingga strong guy kita bisa menambah plus 6 power dan jadi 10 power gitu terus kalau si killmonger ini bisa menghancurkan kartu jadi bisa menghancurkan murah masasar dan si Nova sehingga Dakennya bisa menambah double power dan jika dia kena Nova dulu dia jadi lima power satu jadinya 10 power bukan delapan itu jadi lumayan banget terus untuk misterio ini untuk ngebuff bisep ya kombonya setelah itu juga untuk ke hit monkey juga jadi intinya dek ini lebih baik lebih unifal lebih fleksibel gitu karena banyak kartu-kartu yang bisa nge-push ataupun nge-carry di sebuah lokasi gitu ya ada ngajelaki di pride ada bishop hit monkey ada Daken dan strong cat dengan cara ini kemungkinan bakal jarang dimainin ataupun kadang-kadang aja sih tergantung dia ke draw atau enggak dan tergantung cocok nggak kita mainin di turn lima gitu ya Oke guys kayaknya penjelasannya sampai disini aja kita langsung masuk ke gameplaynya selamat menonton bye bye Oke kita lawan ninja ya ada Daken killmonger sama hit monkey ya Aduh ada Muir Island pula ini bagus banget tapi dia mainin disitu Oke dapat hit pangki kita oke lah tidak masalah ada Central Park nah ini ya bolehlah piti pride kita main piti pride Dakennya di kiri tentunya ada killmonger juga paling berarti ini terlima kayaknya kita bakal main serasi terlimanya sehat oke Gus tidak masalah di seri bro dua sih menurutku sih main skip of no sekali guys kenapa dah bisa gini amat ya di siap kenapa enggak main skipnya dong ya ini seri bro dua sih Hai ya seri bro dua terlihat jelas gini sih gini udah gini dulu kamu bisa nyeri trit ya alamiin nah nih ya di siap kedua sih dia bingung antara hancurin sini atau main skip ya main skip ya main skipnya juga tidak terelakkan begitu oke kita bisa coba lanjut ke game berikutnya oke kita lanjut lawan slide udah mau udah mau jual kita nova sini berarti turun aja novanya kemungkinan kita nova di kiri akan bakal dihancurin tuh terus kita ke bisap bisap di kiri waduh Zabu sama baron mordo waduh waduh enggak gitu Bang ya kita main ini aja absorbing men waduh baru-baru lagi ada-ada aja ini maksudnya enggak selin ya roh man oke sementara gini sih harus emso snap dan kita kalau bisa kita habisin ya Oh ini terus kita main ini 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 nah ini dulu gini sih cuma bisa gini sih oke terus bisa menang ya oke menang sih easy win sih wah harusnya kita kita senap aja ya menang anjir harusnya kita senap bisa dapet 8 kip ini sayang sekali aku tidak yakin sih ngeliat Ronan ngeri banget guys dan kita juga baru mordor dua kali kalau duinya jadi nggak bisa turun gitu kalau ada ada kill juga ya lokasinya jadi penuh gitu kan kalau misal enggak ketutup juga kita bisa bikin strong strong guy nya gede gitu tapi sayangnya ya ketutup ini dan lokasinya tinggal sempit gitu ya sayang banget sih bisa lepan kepada Oke kita bisa lanjut ke game berikutnya Oke kita lawan present disini the color wings hera dan bishop oke kita nggak bisa mainin apapun di sini sih aduh ada default ya udah kita antar dulu aja tetep kolon wings hera main swan diskat udah mau jowel oke udah bisa kita main kolong main ini misterio jelek sih udah gini tuh aja santai guys agak sulit untuk menangin mojo gold menurutku oke kita mainin secara nya aja di kanan tim paling pengen menangin mojo gold sama sini sih nanti bisa menangin mojo gold bisa nggak ya kurang masa kurang masanya sama gambit wah diajurin lah dia sama gambit ya oke berarti kita main ini ini sini kita bisa snap sini terus jangan main killmonger berarti killmonger juga apa sih masalahnya oh untuk usia main killmonger berarti udah gini sih gini ya gini ya ya harusnya gini sih kalau nggak hit monkey nya yang kanan kalau kita nggak posit monkey nya kanan ya ini sini ini sini ini sini nah gini sih krisi menang sih empat kubu empat kubu wah antara kubu lah woi sword wolfri ada dua di tangan sih waduh agak berat nih wah bener tadi harusnya sih itunya di kiri ya harusnya hit monkey nya di kiri aja guys hit monkey nya di kiri aja harusnya ah iya harusnya di kiri aja hit monkey nya guys harusnya di kiri menang hajir hahaha oke lah sadis sekali salah ya berarti insting pertama selalu benar nih insting pertama selalu benar harus kita ikuti sih oke kita lawan jp ada kitty pride nice banget di awal ada leg helas juga ya sangat membantu ada hellfire club oke ada bishop misterio dan colon wing paling tertinggal kita juga main kitty pride lagi sih kecuali ada angela sih kalau ada angela mungkin kita bisa angela kitty pride gitu tuh kenapa di taruh ke kanan deh crollernya ya aneh banget ya oke ada ada akin 1 2 3 4 5 6 oh gak cukup jadi mending jangan ada akin dulu sih ini di perecah nah kue gitu di tengah udah ini dulu deh oke maksudnya main cryven hmmm oke ini agak brutal oke oke mending oke daken sama kitty pride dulu baling ya gini dulu sih oke terus eh paling lagi kita main turn limanya main angela sama bishop aja paling sih nah kita penuh guys gini aja sih call wingnya bisa ngediscut merah massa sih ini jadi kita main misterio fallen wing full booster waduh human torch nya dong ada killmonger sih mantap sih semoga jika draw ya killmonger kalau ada killmonger berarti kita mainnya eh killmonger aja gitu oke tidak ada ternyata guys sini aja oh sini deng sini sini ini gini paling kalau mau eh iya misterio sini terus kitty pride sini ini wing sini sama ini nova sini gini sih kita lihat yuk berhasil guys sayang sekali gak ada killmonger ya oke menang sih abisnya kecuali dia ada udah terstrain gitu oh udah terstrain sekali sih kita oke multiple man force oke menang sih abisnya ini easy win sih let's go oke guys kayaknya sampai disini aja video kali ini kita mencoba deck daken dengan strong guy dengan sera jadi kalau kalian bosen mungkin bisa memainkan deck ini ini semi-semi apa ya semi-semi bukan kontrol juga sih hitungannya soalnya kita gak bawa sanji sama enchantress gitu ini cuma ngebawa kombo-kombo biasa kecil-kecil gitu dan ini gak ada sera masih berjalan dengan lancar ya masih bisa menang gak ada killmonger juga masih bisa menang karena murah murah masasarnya masih bisa kita discard dengan colon wing gitu ataupun nanti ada blade juga bisa ya dengan blade gitu oke guys thank you semuanya gimana bentuk kalian deck kali ini coba tulis di kolom komentar aku pengen tahu tentang opini kalian tentang deck ini ya apakah bagus biasa aja gimana sampai jumpa lagi di video selanjutnya ataupun live stream selanjutnya thank you semuanya marvel snare selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih